Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel yang membawakan alur cerita dong hua yang seru dan menghibur Dan info satu lagi dari Mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Gak usah lama-lama langsung serang leluhur Padahal, di ranah Genshi, anda bisa berlatih ranah seni bela diri Tapi dia ingin mempertahankan posisi kakak Genshi, dan sama sekali tidak ingin dipromosikan menjadi Jishi Ini bukan kerugian, setelah di penjara, dia juga perlu mempelajari keterampilan sumber, dan dia juga belajar terlebih dahulu Sebagai kakak dari sekte Serigala Bulan, dia bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya daripada Dishi, dan dia dapat membantu ayahnya mengendalikan murid Yuan Shi Mengapa tidak melakukannya, dia telah tinggal di puncak Genshi selama 2 tahun Dalam 2 tahun terakhir, dia mempelajari teknik asli yang cocok dengan darah Serigala Bulan, teknik pedang hantu Serigala Bulan Meskipun ilmu pedang hantu Serigala Bulan baru saja dimulai Tapi Kin Ming bahkan tidak tahu keterampilan sumbernya, dan dia tidak dipaksa putus asa oleh ilmu pedang indah yang baru saja dia mulai Haha, dengan tawa besar, Sisi menyapu pada waktu yang tepat setelah kombo Sudut pedang ini rumit, yang merupakan inti dari teknik pedang hantu Serigala Bulan Kin Ming melihat pedang menghindar, tetapi tidak ada cara untuk melarikan diri Selama dia mengelak, dia pasti akan menggeser pusat gravitasi tubuhnya Ini tidak akan berhasil Begitu pusat gravitasi bergeser, dia bahkan mungkin tidak akan berdiri kokoh Di saat berikutnya, jika Sisi membuat serangan, dia tidak hanya tidak bisa menghindar, dia bahkan tidak akan bisa memblokirnya Mungkin langsung dibunuh, dia tidak bisa bersembunyi dari pukulan ini Aku hanya bisa melakukannya dengan keras Kin Ming mengepalkan tinjunya dengan erat, meraung, dan menghancurkan Sisi Jangan bersembunyi Dengan sarkasma di wajah Sisi Pedang di tangannya dipotong di tangan Kin Ming Dia akan menghapus tinju Kin Ming Pedang panjang perak tajam, bersinar dengan cahaya putih, sedikit gemetar, dan dengan getaran, sebuah suara kecil dibuat Pada bilahnya, ada sedikit sumber ki yang melekat padanya Terlepas dari kurangnya sumber ki Ketika dikombinasikan dengan bilahnya, sumber ki ini dapat memainkan peran besar Huh, melihat pedang tajam ini, Kin Ming mendengus dingin Tinjunya menyebar ke telapak tangan, dan kelima jarinya bergetar dengan kecepatan tercepat Mengikuti jiter frekuensi kecilnya, dia bertabrakan dengan pedang panjang, dan dalam sekejap, dia membuat suara terus-menerus Setelah itu, Kin Ming mundur dengan cepat, memegangi dadanya, terengah-engah Tangannya berlumuran darah, dipengaruhi oleh kekuatan konter sok pedang panjang Si Sing mundur dua langkah, dengan bangga di wajahnya Haha, Kin Ming, kamu kalah Ingin mengalahkanku, kehidupan selanjutnya Kali ini Kin Ming kalah, dan Ye Chang memiliki banyak mimpi, dia akan membunuh Kin Ming dengan segala cara Jika ada kesempatan, dia ingin membunuh Kin Ming langsung di peron Meski ada halangan oleh aturan sekte, tapi selama Kin Ming meninggal, semuanya akan kosong Tidak ada yang akan peduli dengan orang mati Dia percaya bahwa ayahnya bisa menanggung segalanya untuknya Hah, dengan darah menetes dari tangannya, Kin Ming penuh dengan semangat juang Apakah tidak ada perangkat sumber? Hanya saja Anda tidak tahu cara mendapatkan keterampilan, apa hebatnya Jika Anda bisa menggunakan serangan Sky Eye, Anda bisa mengalahkannya hanya dengan satu gerakan Bahkan jika Anda tidak bisa menggunakan mata langit, itu mungkin terjadi tanpa perlawanan Terserah kamu, Tao Kin Ming menutup matanya dan merasakan merah dari udara Di dunia kecil, Tao-nya adalah partikel merah kecil Setelah menjadi jenius dan datang ke dunia naga langit, Tao-nya berwarna merah Di bidang penglihatannya, warna merah terhubung, dan dengan sebuah pikiran, sorakan merah mengalir ke arahnya Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan energi asli bertahan di atasnya, seolah-olah dia sedang memegang awan merah di tangannya Tiba-tiba, Kin Ming membuka matanya, matanya memerah Melihat pemandangan seperti itu, Xi Xing terkejut Kemudian dia relax lagi Apa yang bagus? Tidak peduli seberapa kuat Tao Kin Ming, dia tidak bisa melepaskan diri dari kategori Yuan Xi Dengan bantuan perangkat aktif, dia adalah eksistensi tak terkalahkan di level Gen Xi Ingin membunuhku, kalau begitu aku akan membiarkanmu mati Melihat Xi Xing, mata Kin Ming penuh dengan niat membunuh Ketika Xi Xing bergerak, dia tahu bahwa Xi Xing sama sekali tidak berkelahi dengannya, tetapi melaporkan bahwa dia ingin membunuhnya Karena pihak lain ingin membunuhnya Dan lebih dari sekali, kenapa dia tidak membunuh lawannya Ayahnya adalah wakil raja, dan dia tidak bisa menghentikannya untuk membunuh Xi Xing Pada saat ini, Kin Ming menatap wakil sekte Master Xi Xing Yuan di atas panggung Aku ditekan olehmu, masalahnya adalah menggunakan mata langit Jika Anda tidak siap, bahkan jika Anda adalah seorang pejuang surgawi, itu akan menjadi jalan buntu jika Anda bertemu dengan mata langit Mata langitnya dapat menghancurkan perangkat sumber Tidak peduli seberapa kuat kekuatan wakil penguasa Xi Xing Yuan, tubuhnya tidak bisa lebih baik dari senjata sumber Kin Ming percaya bahwa selama api di mata langit bisa mengenai dia, dia pasti akan mati Adapun masa depan, Kin Ming hanya bisa menyerah tinggal di sekte Serigala Bulan Dunia naga langit begitu besar sehingga tidak ada yang bisa menemukannya setelah Fasilif Namun, dunia naga langit juga sangat berbahaya, kekuatannya hanya Genshi Jika dia bisa keluar, dia akan berusaha untuk tidak keluar Tapi sebagai upaya terakhir, Kin Ming tidak akan pernah berhati lembut Berbalik, Kin Ming memandang Xi Xing dan tersenyum ringan Ayo, pertarungan sebenarnya telah dimulai Bidou terlalu membosankan, pertarungan hidup dan mati bisa membuat darahnya mendidih Pada saat ini, Kin Ming melepaskan pengekangannya Dia akan membunuh Xi Xing Seolah merasakan aura pembunuh di tubuh Kin Ming, hati Xi Xing menegang Pada saat ini, pedang perak panjang di tangannya tidak bisa memberinya rasa aman Di atas panggung, melihat seluruh semangat Kin Ming berubah Hati Qiyi dan Xiao Yun tergerak Tampaknya ini adalah Kin Ming yang asli Membunuh Dengan geraman rendah, Kin Ming mengambil inisiatif untuk bergegas dengan langkah yang kuat Dan saat dia bergegas maju, warna merah menyala mengikuti gerakan Jika itu adalah kabut merah Itu akan melintasi bidou tai dan menekan Xi Xing dengan sikap arogan Melihat Kin Ming yang diperbarui Banyak murid perempuan di antara penonton menangkupkan dada mereka Kin Ming saat ini sangat tampan Dibandingkan dengan Xi Xing, saya tidak tahu berapa kali dia lebih tampan Bakat bulat, kekuatan seni bela diri Kin Ming luar biasa Belum lagi dan dao Jika Anda mengikuti Kin Ming, Anda tidak perlu khawatir tentang sumber daya Dan seseorang akan melindungi mereka Saat ini, saya tidak tahu berapa banyak wanita yang tergoda Apa? Xi Xing di atas panggung meraung dan pedang panjang di tangannya menyapu Kin Ming Dia hanya bisa menyerang, dia memiliki senjata, dan dia juga merupakan senjata sumber Yang disebut panjang satu inci, kuat satu inci Kin Ming jelas bukan lawannya Dengan langkah ini, dia ingin memaksa Kin Ming untuk berkunjung kembali dan membiarkan inisiatif pertempuran kembali ke tangannya Semua orang tahu bahwa pertempuran paling kritis akan datang Dan semua penonton memperhatikan, bahkan tidak mengedipkan mata Kesedihan dan Xiaoyun di peron tinggi juga penuh ketegangan, siap kapan saja Melihat pedang panjang yang disapu Xi Xing, Kin Ming tidak lagi menghindar Tinjunya dibungkus dengan energi asal merah, dan dia menghantam pedang panjang itu dengan keras Dengan pukulan ini, dia tidak memiliki rasa takut, dengan momentum yang tak tergoyahkan Berani menggunakan daging dan darah untuk melawan sumber senjata, hari ini aku akan menghapus tanganmu dan membuatmu cacat Xi Xing memiliki ekspresi tajam di wajahnya, dan genesis ki di tubuhnya terus melonjak Menuju pedang panjang, di saat-saat terakhir, dia menambahkan banyak kekuatan dan hendak memotong tangan Kin Ming Kematian Wajah Kin Ming sangat kejam ketika dia menemukan rencana Xi Xing Dia tidak mundur, tapi meledakkan ke arah senjata sumber Tinju besar Kin Ming memicu nyala api asal ki, membanting dan mengenai pedang panjang perak Dalam sekejap, Tinju Kin Ming berdarah Tapi Xi Xing terkena kekuatan kuat ini, dan pukulannya mundur Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Mengapa senjata sumber saya tidak memotong tangan Anda? Xi Xing neri dan menanyakan dua pertanyaan lagi dan lagi Melihat mata ketakutan Xi Xing, wajah senjata Kin Ming tidak memudar Saya tidak tahu mengapa, saat kekuatan seni bela diri Kin Ming meningkat, kekerasan tubuhnya juga meningkat Kin Ming memperhatikan perubahan pada tubuhnya ketika dia dibesarkan dari tingkat pertama ke tingkat kedua Untuk itu, ia pun secara khusus mencari buku, mencoba mencari tahu kondisi fisiknya Dapat melihat sekeliling dan hanya menemukan satu alasan Garis keturunan Bukankah garis darahnya paling rendah? Kenapa kecepatan kultifasinya lebih cepat dari ahli bela diri lain yang juga level paling bawah Setelah promosi, tubuh akan menguat Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama tanpa pemahaman, Kin Ming hanya mengesampingkannya Pokoknya kalau badan dikuatkan hanya ada manfaatnya dan tidak ada salahnya Ini juga mengapa dia berani menggunakan tangannya melawan Hong Ki Sing Yuan Ki Meskipun perangkat sumbernya kuat, itu tergantung pada siapa yang menggunakannya Warna sengit melintas di mata Kin Ming dan origin ki merah naik di tinjungnya pada saat yang sama dia berbicara Dia sudah datang ke sisi Si Sing Melihat roh pembunuh di Kin Ming, si Sing terkejut, ini adalah pertama kalinya dia merasa kematian begitu dekat Kin Ming akan membunuhnya Kin Ming benar-benar ingin membunuhnya Dia ingin menghindar, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa pusat gravitasi tubuhnya telah hilang Jangan bicara tentang menghindar saat ini, ada baiknya bisa berdiri teguh Pedang panjang di tangannya bergetar hebat Kekuatan serangan Kin Ming barusan terlalu besar Meski mengenai pedang panjang, kekuatan yang ditransmisikan dari pedang menyebabkan lengannya terluka ringan Cedera minor ini biasanya tidak menjadi masalah Meski tidak ditangani, akan segera sembuh Tapi di mana sekarang, ini adalah pertempuran kritis Dan cedera lengannya secara langsung mempengaruhi tindakannya Dia tidak bisa menyembunyikan atau menghentikan pukulan Kin Ming Jika itu terkena pukulan kuat Kin Ming Si Xing tidak berani memikirkan konsekuensinya Saya tidak ingin melawan, saya ingin bertahan hidup Aura pembunuh Kin Ming muncul di hati Si Xing seperti mimpi buruk Dan keinginan naluriahnya untuk bertahan hidup memenuhi seluruh otaknya Saat ini, saya tidak peduli tentang apapun Selama dia tidak melawan Kin Ming, selama dia bisa menjamin keselamatannya Dia tidak peduli tentang apapun Dia tidak peduli dengan hadiah setelah kemenangan game Atau tawa setelah kekalahan, dia hanya ingin bertahan hidup Hanya ayahnya yang bisa menyelamatkannya Memikirkan hal ini, Si Xing mengarahkan pandangannya untuk meminta bantuan ke atas Kin Ming meledakkan pedang Si Xing dengan tinju Menyebabkan seluruh sekte serigala bulan mendidih Patah tangan yang diharapkan tidak terjadi Tetapi Si Xing dirugikan Keberanian Kin Ming memanfaatkan kesempatan karena cederanya membuat para murid kagum Di tempat kejadian, awalnya ada banyak murid yang cemburu pada Kin Ming Berpikir bahwa Tuhan terlalu tidak adil Dia memberinya bakat tak tertandingi Kin Ming untuk alkimia Dan memberinya bakat luar biasa untuk seni bela diri Hanya dalam waktu 4 bulan, dia telah berkultivasi ke tingkat jenius yang ke-9 Tapi saat ini, semua kecemburuan di hati mereka lenya Pejuang pemberani, mereka belum pernah melihatnya Petarung pemberani seperti itu Harus memiliki bakat seni bela diri yang kuat Dalam sekejap, seluruh area nabi bersorak, mereka meneriakkan Kin Ming Ada pun Si Xing, kecuali beberapa di hart, sebagian besar yang lain mendukung Kin Ming Pada saat ini, mereka ditaklukkan oleh Kin Ming Pada saat ini, mereka mengagumi semangat yang ditunjukkan Kin Ming Si Xing adalah putra tertua, dan Kin Ming melakukan apa yang selalu ingin mereka lakukan Tetapi tidak memiliki keberanian untuk melakukannya Mereka bisa melihat, apa putra tertua, Kin Ming adalah pria pemberani sejati Bahkan jika putra sulung memprovokasi dia, dia masih bisa membunuhnya Ini adalah pejuang sejati Seperti mereka, dengan rendah hati membungku kepada yang kuat, bukan pejuang sejati Pada saat ini, mereka tampaknya telah menemukan niat awal mereka saat pertama kali menjadi seorang pejuang Penonton sangat antusias Di panggung tertinggi, Ki Yi dan Xiao Yun melihat Kin Ming memukul mundur Si Xing Melepaskan kekhawatiran mereka, dan tersenyum Mereka bisa melihat bahwa kekuatan seni bela diri Kin Ming telah mencapai tingkat jenius ke sembilan Selain itu, tubuhnya sangat keras Bahkan seorang seniman bela diri yang telah berlatih teknik pemurnian tubuh, tidak sekeras Kin Ming Jenis daging ini melampaui semua jenius Bahkan jika Si Xing dibantu oleh generator, dia bukanlah lawan Kin Ming Sebenarnya, serius, Si Xing memiliki keunggulan dari awal hingga akhir Meskipun tangan Kin Ming bisa menahan pedang panjang dari perangkat asal untuk waktu yang singkat Tapi itu hanya perlawanan jangka pendek, jika Si Xing memiliki lebih banyak pengalaman tempur Atau jika dia tidak begitu membenci Kin Ming, mungkin dia tidak akan kalah begitu buruk Jika dia bisa memiliki jiwa seni bela diri yang sama dengan Kin Ming, masih belum jelas siapa yang akan mati dalam pertempuran ini Dan sekarang, Si Xing bertekad untuk kalah Jika Kin Ming menang, dia akan bisa mendapatkan esens darah surgawi serigala bulan, jadi dia bisa segera menggunakannya Tidak perlu menunggu sampai Tuan meninggalkan Bea Cukai Xiao Yun berpikir diam-diam di dalam hatinya Waktu seni bela diri sangat berharga, setiap menit dan setiap detik harus dihargai Kin Ming dapat meningkatkan potensinya lebih cepat jika dia mendapatkan darah esensi surgawi lebih awal Kecepatan latihan pencak silat juga bisa lebih cepat Lain, Kin Ming telah mencapai tingkat ke sembilan dari jenius Langkah selanjutnya adalah menerobos ke jenius Dengan semangat seni bela diri yang baru saja ditunjukkan Kin Ming, tidak perlu khawatir tentang masalah suasana hati sama sekali Demikian pula, peningkatan pesat ke tingkat ke sembilan dari jenius Pihak membuktikan bahwa bakat seni bela dirinya juga sangat kuat Satu-satunya masalah yang membatasi terobosan Kin Ming adalah esensi dan darah Selama masalah esensi dan darah terpecahkan, seni bela diri Kin Ming akan terus meningkat Di saat yang sama, Xiao Yun juga sedikit bersalah Kin Ming sangat jenius Di sisinya, dia benar-benar gagal memberi bantuan pada Kin Ming Xiao Yun tidak tahu bahwa tungku alkimia yang dia bawa ke Kin Ming adalah yang sangat dia butuhkan Jika tidak ada tungku alkimia dan 10 tanaman spiritual Tidak mungkin bagi Kin Ming untuk menerobos ke tingkat ke sembilan jenius dengan begitu cepat Sangat mungkin karena lambatnya peningkatan kekuatan, dia melewatkan kontes potensial ini Bagi Xiao Yun, tungku alkimia yang rusak tidak sebanding dengan beberapa sumber batu Jadi dia tidak peduli Tetapi bagi Kin Ming, yang baru saja datang ke dunia naga surgawi Tungku alkimia adalah kesempatan sempurna bagi alkimia untuk lepas landas Dan Dao lepas landas dan membuatnya terkenal Pada saat yang sama, itu juga memungkinkan dia untuk membenarkan penjualan pil dan membeli yuanzi Sehingga dia dapat memiliki sumber daya yang cukup Sehingga seni bela diri dapat berkembang hanya dalam waktu sebulan Xiao Yun merasa bersalah, tetapi Kin Ming berterima kasih padanya Karena itu, Kin Ming tidak benci bergabung dengan faksi mereka Jika tidak, karena karakter Kin Ming, dia sama sekali tidak ingin mengkhawatirkan nostalgia ini Dan dia hanya akan menerobos seni bela diri dan menemukan cara untuk menyelamatkan dunia kecil Tidak seperti Xiao Yun dan Qi Hixing, wakil penguasa Xi Xing Yuan di sebelahnya sangat dingin Terutama ketika dia melihat mata Xi Xing memohon bantuan Dia berdiri dengan wajah tegas dan berteriak Kin Ming, apa yang kamu lakukan? Ini hanya perkelahian, kamu ingin membunuh seseorang dengan sengaja Mengikuti suara itu, dia melayang ke udara dan terbang menuju Bidou Tai Pada saat ini, Qi Yi dan Xiao Yun juga bereaksi Wakil sekte Master Xi Xing Yuan ingin mengganggu Bidou Tak tahu malu, dua kata melintas di hati mereka Dia hanya menghentikan keduanya dengan serius Dan sekarang putranya dalam bahaya Dia segera mengabaikan aturan sekte dan ingin campur tangan dalam pertarungan Sambil mengutuk dalam hati mereka Keduanya juga naik ke langit dan mengejar mereka menuju Xi Xing Yuan Meskipun dia mendengar raungan Xi Xing, Kin Ming tetap tidak tergerak Alih-alih menyerah-menyerang, dia menambahkan sedikit kekuatan ketinjunya dan bersumpah untuk mengambil tangannya Karena Xi Xing ingin membunuhnya, tidak peduli siapa yang menghentikannya Kin Ming juga bersumpah untuk membunuhnya Apa? Dengan raungan, tinju api Kin Ming meledak ke arah Xi Xing Kin Ming tahu kekuatan pukulan ini Selama itu mengenai, dengan kualitas fisik Xi Xing, itu pasti pukulan Melihat Kin Ming mendengar teriakan wakil sekte Semua orang di antara penonton menatap lebar dan melihat dengan hati-hati Melewatkan momen di sampingnya Murid yang tidak berani mendengarkan perintah wakil guru Xi Xing Yuan tidak pernah muncul Kin Ming adalah yang pertama Hukuman apa yang akan dia dapatkan Satu hal lagi, apakah Xi Xing akan dibunuh? Mungkin, mulai hari ini, tidak akan ada orang seperti Xi Xing di Zhongmen Ayah selamatkan aku Xi Xing menangis Dia menemukan bahwa meskipun ayahnya sangat cepat, Kin Ming terlalu dekat dan hampir tidak mungkin untuk menyelamatkannya Mungkinkah, apakah dia sekarang, ledakan Ketika Kin Ming hendak memukul Xi Xing, Xi Xing sudah menunjukkan mata putus asa Pada saat ini, penutup pelindung transparan tiba-tiba naik Dan tinju Kin Ming bertabrakan dengan penutup pelindung membuat suara besar Pada saat yang sama, perisai pelindungnya pecah dan pukulan ini mengenai dada Xi Xing Sayangnya, dengan perlindungan penutup pelindung transparan, Xi Xing tidak terbunuh oleh satu pukulan pun Sebagai gantinya, dia terbang dan ditangkap oleh wakil master terbang Xi Xing Yuan Sangat berani Wakil sekte guru Xi Xing Yuan melihat kata-katanya Tetapi Kin Ming tidak menatap matanya Dia mengumpulkan genesis Qi di tangannya dan memukul Kin Ming dengan kekuatan kecepatan kilat Ini adalah pukulan dari Celestial Sage, jika itu mengenai Bahkan jika tubuh Kin Ming keras, dia pasti akan mati Kin Ming tidak bisa menahan kekuatan Tian Xi Retak, melihat bahwa pukulan ini hendak mengenai Kin Ming, Qi Yi dan Xiaoyun akhirnya tiba Dan keduanya bersama-sama memblokir pukulan itu Dalam sekejap, seluruh bidotai terangkat ke udara menyusul tabrakan ketiganya Untuk sesaat, debu beterbangan Kin Ming tidak mematuhi perintah dan melanggar aturan sekte Menyerahkannya kepada saya, menghapuskan seni bela diri dan mengusir sekte Melihat dua orang yang menghalangi dia Wakil Tuan Xi Xing Yuan berkata dengan suara dingin Mendengar ini, Xiaoyun menunjukkan penghinaan di wajahnya Kin Ming dan Xi Xing bertengkar satu sama lain Sebagai penatua, kenapa Anda memiliki wajah untuk campur tangan? Kamu campur tangan dulu, bersaing tidak berarti kamu bisa berhenti jika kamu berhenti Kekuatan Kin Ming rendah, dan itu normal kalau dia tidak bisa berhenti Perasaan berdiri di tangan mereka, siap untuk menembak kapan saja Diaken dan penatua lainnya Berdiri di dekatnya dengan bingung Meskipun ada banyak diaken di sekte Serigala Bulan Mereka hanyalah kekuatan Tuan Tanah dan tidak bisa terlibat sama sekali Ada pun para tetua Meskipun mereka memiliki kekuatan cendikiawan surgawi Mereka tidak berani campur tangan sesuka hati Qi Yi dan Xiaoyun adalah orang tua dari sekte tersebut Terutama Xiaoyun, yang merupakan kerabat dari Master Sekte Jika dia menyakitinya, Master Sekte tidak akan membutuhkan mereka untuk menyelesaikan buku besar ketika dia meninggalkan Bea Cukai Tidak ada gunanya meski dilindungi oleh Wakil Master Selain itu, Wakil Suserain mungkin tidak melindunginya Sangat mungkin memilih Mingze untuk melindungi diri Anda sendiri Tidak ada yang berani mengambil risiko untuk membantu Wakil Suserain Pada saat yang sama, Qi Yi dan Xiaoyun juga tidak bisa membantu Bagaimanapun, sekarang Sekte, Master tidak lagi Wakil Master memiliki keputusan akhir Dan di antara mereka, kebanyakan dari mereka sudah berlindung di Wakil Suserain Jadi mereka tidak bisa menjadi tembok rumput saat ini Untuk suatu waktu, semua penatua bersikap netral Melihat para tetua tidak bergerak, mereka hanya menonton dari samping Wakil Sekte Master Xi Xing Yuan merasa kecewa Para tetua di sini, tetapi kebanyakan dari mereka diam-diam tunduk padanya Tetapi saya tidak berharap orang-orang ini benar-benar tidak dapat diandalkan pada saat kritis Pada saat ini, dia sangat ingin menjadi penguasa Jika dia menjadi penguasa, orang-orang ini pasti tidak akan melanggar perintah Tanpa berpikir panjang, Wakil Sekte Master Xi Xing Yuan mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyun dengan tegas Kin Ming melaporkan bahwa dia berjuang untuk membunuh Xi Xing Jika bukan karena segelnya, Xi Xing pasti sudah mati Seseorang dengan hati yang begitu kejam harus dikeluarkan dari Sekte Kin Ming memperhatikan dengan dingin ketika Xi Xing Yuan mengenali hatinya yang kejam Dia merobek sepotong kain dari pakaiannya dan mengikat tangannya yang terluka Tubuhnya datang dengan luka penyembuhan yang tidak dapat dimiliki orang lain saat ini Jika itu diperhatikan oleh orang lain, itu mungkin bertentangan dengannya Kin Ming tidak mengerti tubuhnya lebih dan lebih Dia jelas seorang jenius dengan bakat garis keturunan yang sangat buruk Mengapa dia berbeda dari jenius lain dengan garis keturunan biasa dalam segala hal Bakat garis keturunan ini jelas bukan bakat garis keturunan tingkat jenius Tidak berlebihan untuk berada di tingkat prefektur Tapi pertarungan sihir tidak mungkin salah Setidaknya menurut buku itu, pertarungan sihir tidak pernah terlewatkan Dan sekte serigala bulan telah menguji begitu banyak murid Dan tidak pernah mendengar kesalahan Xiao Yun tertawa Anda menunjuk ke Kin Ming dan berkata bahwa hati Anda jahat Bagaimana dengan Xi Xing? Pada awalnya, dia berpikir untuk membunuh Kin Ming Anda tidak bisa gagal untuk melihatnya Wakil sekte master Xi Xing Yuan pasti melihatnya Dia jenius Xi Xing membunuh Kin Ming Tetapi instruksinya sangat normal Namun, Xiao Yun apakah mereka punya bukti? Bahkan jika Anda bisa melihatnya, Anda tidak mengakuinya Bakat seni bela diri Xi Xing luar biasa Dan dia bisa bergerak bebas Kamu salah Dia tidak pernah berpikir untuk membunuh Kin Ming Wakil master sekte Xi Xing Yuan menyentuh luka Xi Xing dan berkata Sebagai kakak, Xi Xing biasanya menginstruksikan dan membantu murid-muridnya Dimana dia membunuh seseorang Baru saja dia bertarung dengan pikiran untuk menunjuk Kin Ming Tanpa diduga, Kin Ming sangat kejam sehingga dia benar-benar menggunakan kebaikan Xi Xing untuk membunuhnya Dosa yang harus disalahkan dan manusia serta Tuhan marah Ini, Xiao Yun tidak bisa berkata-kata Memang, Xi Xing ingin membunuh Kin Ming dan mereka semua melihatnya Tetapi bahkan jika mereka melihatnya, mereka tidak memiliki bukti Dan Kin Ming membunuh Xi Xing, tetapi ada bukti nyata Segel itu hanya akan muncul Saat menerima pukulan fatal Dengan cara ini, serangan Kin Ming barusan pasti akan membunuh Xi Xing tanpa segel Ini adalah fakta yang tidak bisa disangkal Untuk sementara, dia tidak tahu bagaimana berdebat untuk Kin Ming Meskipun dia tahu bahwa Kin Ming adalah pihak yang benar Xi Xing Yuan didakwa dengan pembunuhan yang disengaja Apa yang harus saya lakukan sekarang? Melihat Xiao Yun tidak lagi tahu bagaimana membantah Kin Ming berdiri untuk menghadapi Xi Xing Yuan dan berkata Dia terlalu lemah Sebagai kakak, aku tidak bisa menahan pukulan Terlalu lemah Saya pikir kakak dari sekte serigala bulan kita Yang telah terkenal sejak lama, pasti sangat kuat Tanpa diduga, itu hanya orang asing yang kuat dan pemain yang lumayan Menggelengkan kepalanya, Kin Ming membenci Xi Xing Artinya sederhana, dia tidak berpikir untuk membunuh Xi Xing Tetapi Xi Xing terlalu lemah Dan dia bahkan tidak bisa menangkap satu gerakan pun Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga Oleh karena itu, meskipun segel itu digunakan sebagai bukti Kin Ming sama sekali tidak berniat membunuh Ini bisa menjelaskan masa lalu Benar, Xiaoyun melangkah maju dan berkata dengan mengejek Kakak yang bermartabat, bahkan seorang murid biasa tidak bisa menahan pukulan Kin Ming hanya menghormati kakak laki-laki itu Dan melakukan upaya terbaiknya Ada apa? Aku hanya bisa menyalahkan Xi Xing karena terlalu lemah Setelah keluarnya kalimat ini Seluruh murid di dekat bidotai mulai berdiskusi Semua orang tahu bahwa Kin Ming telah membunuh Xi Xing Jika tidak diblokir oleh segelnya Xi Xing memegang perangkat sumber di tangannya Dan dia aktif Tapi itu belum menjadi lawan Kin Ming Jika ada pertarungan yang adil Xi Xing mungkin akan menjadi pilihan terbaik Orang seperti ini hanya pemborosan Bagaimana mereka bisa menjadi kakak mereka? Bukankah ini menurunkan nilai sekte serigala bulan? Pada saat yang sama Semua pejuang tidak malu dengan kegagalan Xi Xing memenangkan tindakan meminta bantuan ayahnya Tidak bisa mengalahkan orang dewasa Hanya anak-anak yang melakukannya Tapi Xi Xing yang sudah dewasa dan masih menjabat sebagai sekte senior Bahkan tidak sebaik anak-anak Ini sangat memalukan Bagaimanapun, kali ini Xi Xing merasa malu dan kehilangan rumah Mulai sekarang, dia tidak memiliki wajah untuk menjadi kakak dari sekte serigala bulan Pada saat yang sama Ejekan Xiao Yun begitu menyenangkan orang-orang sehingga mereka mengungkapkan perasaan terdalam mereka Bukankah Xi Xing mengandalkan ayahnya untuk menjadi kakak? Jika Anda mengubahnya Anda tetap dapat melakukan posisi ini Jika bukan karena sumber daya yang diberikan oleh ayahnya Mungkin Xi Xing akan sia-sia Posisi kakak laki-laki harus dibuat oleh Qin Ming Semangat seni bela diri Qin Ming adalah apa yang harus dimiliki kakak laki-laki Apalagi setelah pertempuran ini Mereka juga bisa melihat bahwa Qin Ming bertekad untuk membunuh Tetapi sangat toleran Bahkan jika Xi Xing ingin membunuhnya pada awalnya Dia juga memberinya kesempatan Xi Xing sendiri tidak menyayangi Hanya jika mereka memiliki kakak laki-laki yang berani menghadapi wakil tuan Mereka bisa menjalani hidup mereka Pada saat ini Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menantikan Qin Ming menjadi kakak dari sekte Serigala Bulan Semua orang mendukung Qin Ming dan berteriak di antara hadirin Mendengar suara para murid di antara hadirin Wajah wakil sekte guru Xi Xing Yuan Muram Dia tidak mengharapkan hasil dari pertandingan ini Namun, dia layak menjadi wakil penguasa dan wajahnya lebih tebal dari tembok kota Dia berteriak dingin, diam Tiba-tiba, pemandangan langsung menjadi sunyi Deputi Suserain adalah deputi Suserain yang prestise tak tertandingi Mendengar teriakan itu, murid biasa berhenti berteriak dengan tenang Qin Ming, kamu tahu apakah kamu ingin membunuh Xi Xing atau tidak? Wakil sekte Master Xi Xing Yuan berkata dengan acuh tak acuh Bahkan jika kamu berhasil melewatinya Tetapi, jika Anda tidak mendengarkan perintah saya, Anda telah melakukannya Kamu masih kontradiktif denganku, jadi tidak hormatilah yang lebih tua Sekte Serigala Bulanku tidak memilikimu sebagai murid Mendengar ini, Qin Ming menyipitkan matanya dan menatap wakil sekte Master Xi Xing Yuan, seperti badut Dengan kata lain, dalam kompetisi ini, hanya Xi Xing yang bisa menyerang dan saya hanya bisa bertahan Qin Ming bertanya dengan keras, selama saya menyerang, Anda akan berhenti Jadi mengapa ada permainan potensial? Di mana keadilan permainannya? Kalau begitu, mengapa tidak memberi Xi Xing tempat pertama? Apa gunanya game ini? Ya, Xiaoyun menunjuk ke arah Xi Xing Yuan dan bertanya dengan keras Kamu masih tahu bahwa kamu adalah seorang penatua? Karena kamu seorang penatua, mengapa kamu harus ikut campur dalam pertarungan? Xi Xing Yuan, apakah kamu ingin tidak tahu malu? Mendengar kutukan Xiaoyun, wajah Xi Xing Yuan penuh es, dan dia berteriak, Xiaoyun Aku telah menahanmu untuk waktu yang lama Jangan berpikir tergantung pada kualifikasi Anda, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan Saya Master Sekte, sekarang saya memiliki keputusan akhir di Sekte Xiaoyun menyempitkan mulutnya, Anda hanyalah wakil raja Penilaian Anda bias, saya tidak setuju dengan itu Melihat bahwa Qin Ming tampaknya dihancurkan oleh kekuatan wakil penguasa Xi Xing Yuan, semua murid marah Qin Ming memiliki bakat seperti itu dan dilindungi oleh penatua Xiaoyun Dan jelas bahwa dia akan dihukum jika dia melakukan ini Apakah mereka memiliki masa depan? Untuk sementara, semua orang khawatir tentang masa depan, dan sorot mata Xi Xing Yuan berubah Xi Xing Yuan juga melihat reaksi para murid bawah tanah, dan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melakukan terlalu banyak hal Dia biasanya bertindak tidak memihak, tetapi sekarang karena putranya terluka oleh Qin Ming Dan karena perlawanan Qin Ming, dia sedikit bingung Itu sebabnya ia mengabaikan konsekuensinya Berpikir tentang itu sekarang, keterikatan dengan Qin Ming di sini benar-benar intinya Dengan Xiaoyun dan kesedihan yang menjaganya, tidak peduli apa, aku tidak bisa membunuh Qin Ming Lupakan, ini kasus hari ini Selama Qin Ming tetap di sekte, akan ada waktu untuk membunuhnya Selain itu, saya mendengar bahwa bakat garis keturunan Qin Ming milik tingkat terendah Dia pasti memiliki rahasia untuk mencapai puncak jenius dalam waktu yang singkat Kebocoran kecil akan menenggelamkan kapal yang besar Berpikir tentang ini, si Xin Yuan mengumumkan dengan suara dingin Qin Ming tidak mematuhi perintah dan seharusnya menghapus seni bela diri dan diusir dari sekte Tapi jumlahnya bisa dibenarkan, dan hukumannya lebih ringan Dirampas kualifikasi, dirampas peringkatnya Oke, biarlah Dengan lambayan tangannya, si Xin Yuan bahkan tidak melihat ke arah Qin Ming Mendengar itu, Xiaoyun meremas telapak tangannya dengan erat Keputusan ini sangat tidak adil Dia jelas sangat menyukai putranya Darah surgawi ini sangat berharga bagi Qin Ming Dan si Xin Yuan mengetahuinya dengan baik ketika dia ingin datang Jadi dia tidak mau memberikannya kepada Qin Ming Tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Esensi dan darah ada di tangan si Xin Yuan Dan dia bersikeras untuk tidak memberikannya Mungkinkah istana tidak bisa dipaksakan? Ada pun penghargaan lainnya, saya tidak peduli tentang itu Dengan kata lain, Qin Ming berjuang keras dan mempertaruhkan nyawanya Tetapi tidak mendapat apa-apa Setelah mendengar apa yang dikatakan si Xin Yuan Qin Ming tidak bisa membantu tetapi membakar api di dalam hatinya Pada saat yang sama, sumber energi di sekitar tubuh juga menjadi merah Itu jauh lebih populer daripada saat dia bertarung dengan si Xin Semua orang bisa merasakan kemarahan di hati Qin Ming Dan semuanya adalah ketidakadilan bagi Qin Ming Qin Ming, kamu masih ingin bertarung denganku? Si Xin berkata dengan bangga, dunia kecil datang dari dunia kecil Biarkan aku memberi tahu Anda Darah tingkat surga, kamu tidak akan pernah mendapatkannya Meskipun darah surgawi tidak berguna bagiku Itu tidak akan memberikannya kepadamu Orang yang datang dari dunia kecil masih menginginkan esensi dan darah surgawi Mereka tergila-gila pada mimpi Saat aku mencapai level prefektur, kita akan melakukan pertarungan yang adil lagi Saat itu, aku akan memukulmu sampai habis untuk mencari gigi Qin Ming malah tertawa mendengar apa yang dikatakan si Xin Saya telah melihat orang yang tidak tahu malu Dan saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu Makna si Xin sangat jelas Meskipun dia tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri sekarang Dia pasti tidak akan menjadi lawan dari pihak lain setelah dia dipromosikan menjadi tuan tanah Orang yang saya lampaui tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan Qin Ming menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk berjalan dari peron Hal-hal adalah kesimpulan sebelumnya Apa gunanya tinggal di sini? Saat Qin Ming turun, murid-murid di dekatnya tidak bisa membantu memberi jalan kepada Qin Ming Meskipun Qin Ming didiskualifikasi dalam pertempuran ini Semua murid memahaminya di dalam hati mereka Qin Ming memenangkan pertarungan Terlepas dari toleransi atau kekuatannya Qin Ming benar-benar menghancurkan si Xin Setelah Qin Ming pergi Qi Yi dan Xiao Yun tidak menemui jalan buntu dengan wakil Tuan Si Xing Yuan lagi Mendengus dingin dan meninggalkan medan perang Melihat mata para murid yang menatapnya Dengan sedikit penghinaan Wajah wakil sekte Master Si Xing Yuan pucat Kali ini, meskipun dia memaksa putranya untuk menang Dia berhasil Namun, reputasinya di sekte juga sangat terpengaruh Untuk pulih, saya tidak tahu berapa lama harus menunggu Ayah, Qin Ming membenciku Si Xing mengeluh Aku hanya menatap matanya Dan mereka semua membenciku Ayah, kirim seseorang untuk membunuhnya Mendengar itu, wakil sekte Master Si Xing Yuan menamparkan wajah Si Xing dengan backhand Mengutuk sampah Seorang pejuang yang baru saja datang dari dunia kecil tidak bisa menyelesaikannya Biasanya begitu banyak sumber daya yang diberikan kepadamu Semuanya disiasiakan untukku Dengan begitu banyak sumber daya Bahkan jika Anda memberikannya kepada seekor anjing Itu mungkin lebih baik daripada memberikannya kepada Anda Setelah berbicara Si Xing Yuan mendengus dingin dan terbang menjauh dari medan perang Kali ini persaingan potensial Dengan intervensi Si Xing Yuan telah berakhir Meskipun Qin Ming tidak memenangkan pertandingan Reputasinya setinggi hari karena penyebaran pertarungan Seluruh sekte tahu bahwa ada seorang murid yang datang dari dunia kecil Apakah itu bakat seni bela diri atau bakat alkimia Dia sangat menentang langit Selain itu, pejuang ini berani bertindak Dan benar-benar berani menghadapi wakil pemilik istana Yang menutupi langit dengan satu tangan Dan dikagumi oleh banyak pejuang Dengan meningkatnya ketenaran Qin Ming Reputasi Si Xing sebagai lawannya benar-benar buruk Banyak murid sekarang meminta dia untuk mundur dari posisi kakak senior Berjalan di jalan Si Xing diarahkan dan diarahkan Dan dia tidak berani keluar Di saat yang sama Reputasi wakil Su Serain juga memiliki dampak tertentu Sekelompok kecil murid mulai membahas apakah Si Xing Yuan salah Namun, sekte Serigala Bulan dapat berkembang menjadi skala hari ini berkat upaya telaten Si Xing Yuan Meskipun reputasinya terpengaruh Posisi wakil Su Serain tidak bisa dipatahkan Di gunung master sekte Serigala Bulan Di sebuah ruangan mewah Selalu ada suara benda pecah Bersamaan dengan ini adalah raungan Si Xing Limbah Limbah Semua limbah Saya ingin Qin Ming mati Jika saya mendengar bahwa Zhang Zikin tidak ada di sana Saya ingin Qin Ming mati Ya, Zhang Zikin di bawahnya Gemetar Melihat Zhang Zikin Yang merupakan satu-satunya Ingat bahwa dia telah menyuruhnya untuk membunuh Qin Ming sebelumnya Tetapi setelah lebih dari sebulan Qin Ming masih muncul di panggung kompetisi dan menginjak posisi atasnya sendiri Dia marah ketika memikirkan hal ini Dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menendang Zhang Zikin ke udara Lalu menghunus pedang panjangnya dan ingin membunuh Zhang Zikin Jika bukan karena kegagalan Zhang Zikin untuk melakukan pekerjaannya dengan baik Dia tidak akan mengalami penghinaan seperti itu Di rumah batu biasa Qin Ming, Qi Yi, dan Xiao Yun semuanya duduk di meja teh Qin Ming, kamu tidak perlu kecewa Selama Master Sekte meninggalkan Bea Cukai Aku akan memberimu salinan esens serigala bulan surgawi Xiao Yun menepuk bahu Qin Ming dan berkata dengan sungguh-sungguh Dia takut Qin Ming merasa dia niaya Bagaimanapun juga, dia adalah orang nomor satu yang benar Dia seharusnya diberi penghargaan atas darahnya Tetapi dia tidak mendapatkannya Jika Anda menjadi diri sendiri Anda pasti akan merasa tertekan Bahkan frustasi dan kehilangan kepercayaan diri pada seni bela diri Jika sebelumnya, Xiao Yun pasti akan berpikir itu tidak masalah Pil Qin Ming berbakat melawan langit Jika bakat alkimia berkembang sepenuhnya Bahkan jika Anda hanya fokus pada alkimia dan menggunakan sumber daya untuk membangun seni bela diri Anda dapat membangun prajurit surgawi Tapi sekarang, Qin Ming menunjukkan bakat seni bela diri yang luar biasa Xiao Yun dan Qi Yi sama-sama memiliki harapan yang lebih tinggi dari Qin Ming Tapi saya tidak ingin kejadian ini mempengaruhi mood seni bela diri Qin Ming Mendengar ini, Qin Ming meminum seteguk teh sambil tersenyum ringan Terima kasih, aku baik-baik saja Bahkan jika Bidou tidak bisa mendapatkan darah dari Celestial Sage Bukankah mungkin menggunakan kode penukaran poin misi Selama saya memperbaiki pil yang cukup Saya pasti bisa menukarnya dengan darah esensi surgawi itu Apa, Qin tercengang Kamu ingin menukar poin misi dengan darah surgawi Dalam hal poin tugas, memang ada darah surgawi Poin yang akan dibelanjakan adalah angka astronomi Bahkan jika dia menukarnya sendiri Itu akan membutuhkan setidaknya 20 tahun alkimia non-tidur menjadi mungkin Qin Ming tidak apa-apa untuk berkonsentrasi pada alkimia Dan hanya menunggu akhir retret sekte guru Kata Xiao Yun optimis Qin Ming hanyalah garis keturunan dengan tingkat terendah Dan sulit baginya untuk mencapai langit Jika dia ingin menerobos pemilik tanah dengan garis keturunan tingkat terendah Dalam hal ini, lebih baik berkonsentrasi mempelajari pil Dia tahu betapa sulitnya untuk menukar poin misi dengan darah esensi surgawi Dan dia tidak berpikir Qin Ming bisa berhasil Tapi itu juga bagus untuk memiliki tujuan Sangat disayangkan bahwa poin misi tidak dapat diberikan Jika memungkinkan, saya dapat menukar darah petapa surgawi dengan menambahkan poin ki Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yun menghela nafas Dia juga ingin memahami bahwa tidak mungkin bagi Qin Ming untuk terus maju dalam seni bela diri Jadi dia mungkin juga berkonsentrasi pada alkimia Ini belum tentu bagus Dengan bakat pemurnian pil Qin Ming Dia pasti akan bisa melakukan sesuatu jika dia terus belajar dengan konsentrasi tinggi Qin Ming sedikit khawatir lagi Bagaimana jika si Xing Yuan tidak memberi saya darah dan esensi jika saya mencapai poin Ada satu atau dua Dia bekerja sangat keras untuk menyempurnakan alkimia dan akhirnya diblokir oleh si Xing Yuan Apa yang harus dia lakukan? Dia tidak ingin menjadi pemain potensial lagi Mustahil Xiao Yun dan Qi berkata berbarengan Keduanya saling memandang dan tersenyum Dan Qi melanjutkan Aturan ini ditentukan oleh Master Sekte Bahkan jika si Xing Yuan adalah wakil Master Sekte Itu tidak dapat dilanggar Jika itu dilanggar Saya bisa mengadakan pertemuan sesepuh dan mendakwa dia Apalagi Jika dia benar-benar melakukan ini Itu pasti akan menyebabkan keributan di Sekte Ini bukan waktunya untuk persaingan potensial Jika anda melakukan ini Seluruh Sekte akan melawan Jadi Kamu tidak perlu khawatir Dia belum tentu berani Sekte Serigala Bulan Aturan yang sama selama 100 tahun Mendengar ini Qin Ming mengangguk Dan sejujurnya Si Xing Yuan melangkahi aturan untuk membuat pernyataan yang kuat selama permainan potensial Tetapi jika dia memiliki cukup poin misi Tidak peduli apa Si Xing Yuan tidak punya alasan untuk menghentikannya menebusnya Sekte ini berbicara tentang kredibilitas Bahkan jika muridnya sendiri curang Si Xing Yuan pasti akan dilawan oleh kelompok Bahkan jika dia tidak bisa turun dari posisi wakil Master Sekte Ini pasti akan menyebabkan hilangnya reputasi yang besar Si Xing Yuan bukannya tidak bijaksana Karena dia tidak takut wakil Tuan Si Xing Yuan tidak akan mengikuti aturan Qin Ming memutuskan untuk berkonsentrasi pada alkimia Yang disebut mengasah pedang tidak mengotong kayu bakar Karena kesalahan Alkimia dimurnikan Dan dapat membantu seni bela diri Dan seni bela diri dapat berkembang lebih cepat Setidaknya Darahnya saat ini berada di level terendah Daripada berharap akan terobosan yang sulit Dia mungkin juga mencari peluang lain Melihat ekspresi Qin Ming Qi Yi dan Xiao Yun tahu bahwa Qin Ming sudah memutuskan Qi Yi sedikit berharap Qin Ming dapat mencapai ranah dan si Hanya setelah melakukannya beberapa kali Jika Anda berkonsentrasi pada alkimia dan belajar Seberapa banyak yang bisa Anda capai Seniman bela diri umum mempelajari alkimia Atau berspesialisasi dalam seni bela diri Baik seni bela diri dan alkimia sangat beragam Dan seniman bela diri biasa hanya bisa sukses Jika mereka berkonsentrasi pada latihan Sama seperti dia, ketika dia masih muda Dia adalah dan dao penuh waktu Ketika kemajuan alkimia mencapai kemacetan yang tidak bisa diatasi Dia menoleh untuk berlatih seni bela diri Karena sumber daya yang disediakan oleh dan dao Seni bela diri berjalan dengan sangat lancar Dia seperti ini Dan obat-obatan umum lainnya juga berjalan dengan cara yang sama dengannya Jika itu orang lain Dia pasti akan membuju orang lain untuk berkonsentrasi pada jalan yang sama Tapi Qin Ming berbeda Qin Ming adalah alkemis paling berbakat yang pernah dia lihat Dia juga pejuang paling berbakat yang pernah dia lihat Bahkan beberapa prajurit dengan garis keturunan surgawi tidak memiliki Qin Ming Qiang Bakat seni bela diri Qin Ming bahkan melampaui para pejuang yang memiliki esensi dan darah ular Ini luar biasa Xiao Yun berkata bahwa ini adalah kemampuan yang melekat pada Dao Qin Ming Tetapi dia tidak mempercayainya Meskipun Dao Qin Ming ajaib Itu pasti tidak bisa meningkatkan kecepatan kultifasi seniman bela diri Bahkan jika itu bisa Itu tidak mungkin untuk meningkatkan sebanyak itu Tampaknya Qin Ming punya rahasia Tentu saja Dia tidak berniat bertanya Siapa yang tidak punya rahasia Keduanya berbicara dengan Qin Ming lagi Dan melihat wajah Qin Ming lelah Jadi mereka tidak terlalu repot Sebelum pergi Keduanya berulang kali memberitahu Qin Ming bahwa mereka dapat menemukan mereka jika terjadi sesuatu Setelah Qi Yi dan Xiao Yun pergi Qin Ming menutup pintu Duduk di tempat tidur Mengeluarkan segel yang diberikan Xiao Yun ketika dia pergi Segel ini berwarna putih Seperti salju Memancarkan cahaya redup Dengan tekstur misterius di atasnya Qin Ming melihat ke arah tekstur Dan melihat beberapa bayangan dari formasi dunia kecil Namun Ini jauh lebih maju daripada formasi Di dunia naga langit Selain alkimia Segel jimat juga sangat kuat Dan Anda bisa belajar mempelajari segel jimat Jika Anda punya waktu Mungkin Anda akan menggunakannya di masa depan Qin Ming dengan hati-hati mengamati jimat segel lagi Mencoba menganalisisnya dengan pengetahuannya yang lemah tentang formasi Tetapi ketika saya melihat pusingnya Saya tidak mengerti mengapa Yang saya tahu jalan bergaris ini sangat misterius Seperti alami Penuh pesona Qin Ming tidak bisa membantu tetapi ingin belajar darinya Di sekte serigala bulan Ada tempat untuk mengajar jimat Tapi Qin Ming tahu kebenaran tentang keserakahan Dia harus mempelajari alkimia Ada banyak peluang di masa depan Menggelengkan kepalanya Qin Ming tidak melihatnya lagi dengan beberapa genesis ki di tangannya Dia langsung merobek segel dengan sedikit kekuatan Dalam sekejap, seluruh rumah batu meledak menjadi cahaya biru Dan segel berwarna salju terbakar Dan menghilang dalam sekejap Tapi cahaya Qian menjadi lebih terang dan lebih terang Dan tiba-tiba, tiba-tiba berkumpul dan menembus ke dalam tubuh Qin Ming Menyentuh dadanya, Qin Ming merasa ada segel di tubuhnya Segel ini dapat memainkan peran pelindung Dapat menahan pukulan fatal di bawah sumbernya Pada saat yang sama, ketika segel itu berlaku Xiao Yun juga akan sadar Dan akan bergegas ke Qin Ming secepat mungkin Segel ini digunakan oleh Xiao Yun untuk pertahanan diri Qin Ming Selain untuk menjaga dari kekuatan luar Qin Ming juga bisa menghancurkan perisainya untuk memberi tahu Xiao Yun Tidak cukup mengandalkan orang lain Tapi itu kata terakhir untuk harus kuat Qin Ming tidak bisa menahan nafas Tentu saja dia ingin menjadi kuat Tetapi dia baru saja datang ke dunia naga langit Dan seniman bela diri lainnya telah berkultifasi di hadapannya selama bertahun-tahun Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mengejar ketinggalan Yang terpenting bakat garis keturunannya adalah level terendah Apalagi terobosan kecelestial sage Sangat sulit untuk menerobos ke pemiliknya Secara teori, tidak peduli apa peringkat garis keturunannya Itu dapat menembus kecelestial sage Tapi sebenarnya, kebanyakan prajurit yang bisa menjadi prajurit surgawi memiliki garis keturunan prajurit surgawi atau bahkan pangkat yang lebih tinggi Alasan mengapa sekte serigala bulan telah berdiri selama 100 tahun adalah karena aliran prajurit yang stabil telah mencoba segala cara untuk bergabung Alasannya adalah darah serigala bulan Terlepas dari apakah itu di tingkat prefektur atau tingkat langit, mereka semua adalah target untuk diraih Kin Ming juga berpikir untuk mengambil garis keturunan tingkat bumi terlebih dahulu Dan kemudian mengubahnya ketika ada garis keturunan tingkat surga Diperlukan setidaknya satu tahun untuk membiasakan diri berganti pembuluh darah Tahun ini, seni bela diri tidak akan mengalami kemajuan dan tubuh akan jauh lebih lemah Akan sangat memperlambat kecepatan alkimia Kin Ming pasti tidak akan mengubah darahnya Daripada mengandalkan master sekte, lebih baik mengandalkan dirimu sendiri Meskipun ada banyak poin misi, aku memiliki api yang tenang untuk membantuku Kecepatan alkimia jauh lebih cepat daripada prajurit lain Tidak butuh waktu lama untuk memikirkannya Memikirkan ini, Kin Ming tersenyum ringan Dia telah melakukan banyak alkimia, dan dia tahu alkimia lebih baik daripada alkemis biasa Anda dapat dengan jelas melihat interior Yuan Zi dengan menggunakan Yu Huo untuk menghaluskan pil Dengan cara ini, apakah itu memurnikan Yuan Zi atau pil terakhir? Itu sangat mudah Tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga Jauh lebih mudah daripada alkimis lainnya Dengan cara ini, dia tidak perlu istirahat setelah alkimia Di saat yang sama, kecepatan alkimia juga lebih cepat dari alkemis biasa Menambahkan keduanya bersama-sama, bahkan master pil surgawi tidak secepat dia Bahkan jika cemas, jika itu untuk memperbaiki pil kelas Yuan Shi, Kin Ming yakin untuk mengalahkannya Selain menyempurnakan pil tingkat jenius, aku juga ingin dipromosikan menjadi alkemis bumi Mengepalkan tinjunya, Kin Ming percaya diri Dipromosikan menjadi ahli pil tanah, dia bisa menyempurnakan pil tanah yang lebih berharga Lebih banyak poin misi akan diperoleh Untungnya, tugas ramuan sekte itu sangat kaya, jika tidak Bahkan jika saya cepat dalam alkimia, saya tidak akan dapat mengubah poin tugas saya Ada 2 atau 3 ribu murid di tingkat Zongmen Yuan Shi, dan ada lebih dari 50 di Aken Prefektur Mereka semua membutuhkan obat untuk berkultivasi Tapi obat mujarab yang diproduksi oleh alkemis Zongmen sangat kecil, dan persediaannya melebihi permintaan Selain tugas penerbitan, Zongmen juga akan membeli Dan rencana Kin Ming adalah menghentikan Zongmen keluar untuk membeli pil Kin Ming telah mengontrak obat untuk seluruh sekte Kudengar pil itu sangat menguntungkan Tugas alkimia sekte itu sangat murah hati, tetapi batu sumbernya tidak memberi banyak Jika saya membuat alkimia dengan cepat, saya tidak hanya dapat mengambilnya untuk murid-murid saya Tetapi saya juga dapat menjualnya di luar Para murid di sekte tersebut membeli pil tersebut, yang lebih murah dari tempat lain Ini adalah kesejahteraan sekte, dan orang luar tidak bisa iri padanya Siapa bilang sekte itu memiliki alkemis? Jika Kin Ming memurnikan banyak pil, dia dapat menjualnya di luar sekte untuk mendapatkan batu sumber Pemeliharaan biaya sekte serigala bulan sekarang sepenuhnya bergantung pada esensi dan darah serigala bulan Meski tidak banyak yang diproduksi, harga darah sangat mahal Setelah batu sumber Zong Min tidak cukup, itu menghasilkan darah yang dapat mempertahankan Zong Min untuk waktu yang lama Namun, inti dari sekte ini sangat berharga, dan itu tidak cukup Sebenarnya agak kurang menguntungkan untuk menjual seperti ini Sambil menghela nafas, Kin Ming berhenti memikirkan sekte itu dan langsung tertidur Sinar matahari pertama di langit memercik ke bumi, dan Kin Ming duduk dari tempat tidur dan banyak berbaring Melihat luka di tangannya, itu benar-benar sembuh Bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa Dengan senyum tipis, dia mengeluarkan pil sempurna dari tangannya Menelannya langsung, dan duduk bersila di tempat tidur Kin Ming mulai berlatih Dia hanya tingkat ke sembilan dari jenius Belum mencapai puncak jenius Belum mencapai kemacetan jenius Dan budidayanya masih sangat efektif Dengan cara ini, sebulan berlalu dalam sekejap Bulan ini, Kin Ming dengan tenang berlatih alkimia Adapun masalah lainnya, semuanya diserahkan kepada tetangga Guan Yun Guan Yun mendatanginya lagi, dan langsung ingin berlindung Kin Ming berpikir sejenak dan setuju Di sekte serigala bulan, ada seseorang untuk membantu dirinya sendiri Yang dapat menyelamatkan banyak hal Oleh karena itu, sejak hari itu, Kin Ming menyerahkan hal-hal lain yang harus dilakukan oleh Guan Yun Dia bisa berlatih dengan ketenangan pikiran Guan Yun menghabiskan waktu dan pada saat yang sama mendapatkan pil untuk latihan sehari-hari Pil yang diberikan Kin Ming pada Guan Yun semuanya tujuh peringkat Memungkinkan kecepatan kultifasi lawan meningkat Perlindungan Guan Yun dalam dirinya diperiksa oleh seseorang yang memiliki hati Jadi, banyak prajurit datang mengetuk pintunya, ingin berlindung Sayangnya, Kin Ming menolak semuanya Kin Ming tidak memahami karakter orang-orang ini Selain itu, Kin Ming tidak memiliki banyak pekerjaan Guan Yun saja sudah cukup Penolakan Kin Ming membuat Guan Yun semakin iri pada orang lain Ini adalah pil tujuh peniti, pil yang mereka impikan Akan ada sangat sedikit kotoran dalam tubuh setelah meminum pil tingkat ini Ketika waktunya tiba, tidak akan mudah untuk menerobos alam Yuan Shi Kecepatan minum pil tujuh tingkat tidak sebanding dengan pil tingkat rendah Dulu, semua orang cemburu dan membenci Guan Yun Dengan banyaknya pesaing, Guan Yun membantu Kin Ming melakukan sesuatu Bahkan lebih rajin, hati-hati dan serius karena takut akan kesalahan kecil Hanya memikirkannya, suara ketukan di pintu terdengar Masuklah Kin Ming berhenti berlatih dan membuka matanya Guan Yun membuka pintu dengan hormat, masuk dengan membawa beberapa kotak kayu dan perlahan-lahan meletakkan kotak-kotak itu di tanah Ini Yuan Shi yang kamu inginkan, dan Yuan Shi untuk menjual pil Semuanya ada di sini Melihat kotak kayu merah di tanah, Kin Ming mengangguk Ini bukan pertama kalinya Guan Yun datang untuk mengirim Yuan Shi pada saat ini hampir setiap hari Kin Ming menyerahkan beberapa botol giok kepada pihak lain Ini diperlukan untuk tugas besok Anda dapat menebusnya Dia mengeluarkan botol giok biasa dari lengannya dan menyerahkannya kepadanya Ini adalah pil untuk kultivasi Anda Guan Yun mengambil botol giok dengan kedua tangannya dan meletakkannya dengan hati-hati di pelukannya Terima kasih Kemudian dengan hati-hati mengambil pil misi Membuka salah satunya dan menuangkan satu pil Alasan pemeriksaan itu untuk mencegah Kin Ming memberikan obat yang salah Bagaimanapun, Kin Ming memurnikan banyak pil dan tugasnya berubah setiap hari Guan Yun dengan hati-hati mencubit pil di tangannya, merasakan nafasnya Ada banyak obat mujarab bermutu tinggi yang diidentifikasi akhir-akhir ini dan Guan Yun sudah mengenalnya Ini, apakah ini pil delapan jarum? Guan Yun mengangkat kepalanya karena terkejut Kin Ming mengangguk Ya, ada beberapa terobosan baru-baru ini dan mungkin untuk memperbaiki peringkat kedelapan Selamat, selamat Guan Yun mengulangi ucapan selamatnya Lalu saya berpikir, apakah pil Kin Ming akan memberinya peringkat kedelapan untuk kultivasi? Kau tahu, Kin Ming sama sekali tidak pelit padanya Pada awalnya, hadiah balasan untuk tamu yang berkunjung semuanya 10-7 pin Dan sekarang pil budidaya harian juga menjadi produk ke-7 Dia tahu bahwa pil pemurnian tertinggi Kin Ming hanya 7 produk Berpikir seperti ini, Kin Ming memberinya pil terbaik untuk kultivasi Dengan gaya yang konsisten Kin Ming, akankah pil untuknya kali ini menjadi produk ke-8? Mungkin, Guan Yun tidak sabar untuk mengeluarkan botol diok di pelukannya Tetapi saya juga tahu bahwa ini sangat tidak sopan Kin Ming sangat baik padaku Bahkan jika dia tidak memberikan pil 8 pin, apa yang akan terjadi? Kudengar mereka yang mengikuti Pangeran Agung Sising hanya akan mendapatkan pil dengan tingkat terendah besok Yang tidak ada bandingannya denganku Saya sudah sangat beruntung Apa yang biasanya diminta Kin Ming untuk saya lakukan tidak berbahaya Dan dia sangat menghormati saya Pada saat ini, Guan Yun diam-diam waspada pada dirinya sendiri Kin Ming memperlakukannya dengan baik karena orang tidak memiliki cukup hati untuk menelan gajah Tetapi karena Kin Ming baik, dia harus memperlakukan dirinya dengan lebih baik Kin Ming melambaikan tangannya, butuh sebulan untuk maju ke level berikutnya Itu terlalu lambat, tidak ada yang perlu diberi selamat Oke, aku baik-baik saja di sini, pergi dan berlatih keras Ya, Guan Yun pergi dengan hormat, menutup pintu dengan hati-hati Ketika Guan Yun pergi, Kin Ming berdiri dan membuka kotak kayu di tanah satu persatu Di dalam kotak kayu, ada tanaman sumber si Yuan dan, dan ada banyak batu sumber Dan kotak terkecil berisi tiga salinan dari red sauce pil Ya, Kin Ming berencana untuk menyempurnakan pil sumber bumi Jika dia berhasil, maka dia akan menjadi alkemis sejati Seni bela diri akan memasuki kemacetan, dan inilah waktunya untuk berkonsentrasi mempelajari pengobatan Kin Ming menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya Setelah sebulan latihan berselang, kekuatannya saat ini hampir mencapai puncak Genshi Menurut akal sehat, akan ada sedikit hambatan bagi Genshi untuk naik pangkat Ini adalah hambatan yang sangat kecil bagi seniman bela diri dari garis keturunan surgawi Mungkin sebulan, mungkin setengah tahun, pasti akan berhasil Untuk garis keturunan tingkat jenius, ini adalah celah yang sulit untuk dilewati Darah Kin Ming berada di level paling bawah, dan dia siap terperangkap di Genshi untuk waktu yang lama Dan alasan mengapa dia mulai menyempurnakan pil sumber bumi adalah Untuk mendapatkan lebih banyak poin misi Dengan imbalan darah Di sisi lain, itu juga karena si Yuan dan yang dimurnikannya telah mencapai kondisi sempurna Tungku si Yuan dan menghasilkan 10 pil sempurna tanpa limbah Jika Anda terus memperbaikinya, tidak akan banyak keuntungan Menurut temperamen Kin Ming sebelumnya, dia pasti akan memperbaiki semua pil tingkat sarjana lainnya Tetapi pil kelas lain, bahkan jika mereka halus, tidak berguna Sekte tidak membutuhkan banyak Dengan cara ini, Kin Ming menyerah sama sekali Berencana untuk menyempurnakan pil sumber bumi terlebih dahulu Dan kemudian menoleh untuk menyempurnakan pil tingkat sumber lainnya Melihat sumber bumi dan Yuan zi di tanah Entah bagaimana Kin Ming tidak bisa tenang Mungkin karena pemurnian pertama dari earth source pil Tidak dapat dihindari akan ada pasang surut Memikirkan hal ini, Kin Ming menarik nafas dalam-dalam dan hanya menutupi kotak kayu itu Ayo berlatih dulu, dan perbaiki di malam hari Menutup matanya, Kin Ming menenangkan pikirannya sepenuhnya dan mulai berlatih Dalam kehampaan, embusan origen ki melayang tanpa tergesa-gesa dan menembus ke dalam tubuh Kin Ming Pada saat yang sama, si Yuan dan yang sempurna di perut Kin Ming juga memancarkan Yuan ki murni Menyehatkan tubuhnya Tiba-tiba, ledakan guntur muncul di benak Kin Ming Seluruh roh mulai bergerak dan bagian dalamnya berwarna-warni Ini terobosan Bagaimana ini mungkin? Melihat perubahan dalam jiwa dibandingkan dengan apa yang dikatakan buku dan Xiaoyun Kin Ming langsung mengerti bahwa dia akan menerobos ke pemiliknya Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton!